buat semuanya sekarang kita akan lanjut ke materi langsung development sebelum kita masuk ke tahap development kita harus ngebuat user interface nya terlebih dahulu nah untuk user interface nya saya menggunakan framework css dari bootstrap ya teman teman bisa lihat disini saya masuk ke gate bootstrap ke dokumentasi 4.1 nah tentu aja teman teman bisa ngebaca sendiri disini kita akan coba menggunakan cdn terlebih dahulu nah cdn itu adalah content delivery network jadi karena ini untuk belajar kita menggunakan cdn aja nanti kalau misalkan teman teman mau download aja gak mau online yaudah berarti teman teman harus download gitu yang tadinya ini yang ngarahnya ke cdn nya si bootstrap nya nanti diarahin ke teman teman ke folder teman teman yang udah download oke langsung aja disini kita copy dan kalau misalnya udah di copy langsung ke buka view teman teman buka welcome me sex disini dihapus aja dan kita pastiin disini oke kita paste kita save dan kemudian kita lihat hasilnya itu seperti apa oke hasilnya ini udah seperti ini dan untuk sekarang saya akan coba ngejelasin tentang grid system terlebih dahulu biar teman teman enak juga jadi paham juga tentang grid system itu seperti apa dan cara kerjanya itu bagaimana nah langsung aja disini kita masuk lagi ke busrap cari disini grid ya nah grid system disini udah ada nah tentu ini emang agak sedikit konyol karena teman teman juga bisa baca sendiri disini dan saya akan coba ngejelasin juga disini kita akan langsung aja kita di example nya disini kita copy kalau misalnya udah di copy disini kita paste di bagian sebelah sini H1 nya dihapus jadi kemudian kita paste oke kalau udah dipaste seperti ini kita lihat lagi di browser oke disini udah ada nah sekarang saya pengen nih di setiap sistem saya untuk ngebuat untuk ngebuat kolom seperti ini ini harus dilalui dari div class row terlebih dahulu nah kalau kita sudah ngebuat div class row nya baru kita ngebuat kolom nya nah biar gak bingung lagi saya akan coba hapus lagi di bagian sebelah sini saya hapus dan kita akan lihat perbandingannya itu seperti apa kalau misalkan H1 disini saya tulis jangan asal tulis namanya hoyerudin disini dan kemudian saya save kalau udah di save disini akan ada tulisan namanya hoyerudin di browser nya nah kalau misalkan udah ada browser disini ada tulisan hoyerudin berarti teman teman udah berhasil ngikutin gak ada yang ketinggalan nah sekarang kita mau ngebuat nih di bagian sebelah sini ada tulisan hoyerudin di bagian sebelah kanan sini juga ada tulisan hoyerudin juga nah kita akan kita akan bermain dengan grid system nya disini kita akan tulis div seperti ini di kelas kolom md6 oke disini kita tulis H1 hoyerudin oke dan kita ngebuat lagi kolom lagi disini div class call md6 juga oke dan disini kita tulis H1 Andi misalnya oke save dan kemudian kita akan lihat hasilnya itu seperti apa tuh disini ada sil ada hoyerudin dan disini ada Andi oke nah untuk ngebuat ini batas dari kolom ini ini adalah 12 jadi untuk membuat sebuah kolom itu harus melewati div class row terlebih dahulu dan kemudian di dalam div class row ini ini gak boleh lebih dari 12 karena ini kita pengen ngebuatnya 2 disini hoyerudin disini ini Andi berarti 12 dibagi 2 yaitu 6 nah misalkan biar kita tambah lagi aja dibawah sini saya pengen ada hoyerudin saya pengen ada Andi disini saya pengen ada hoyerudin lagi berarti 12 dibagi 3 yaitu 4 oke berarti karena ini udah full 12 berarti kita buat lagi disini kita buat row nya dulu oke habis itu kita baru buat kolom nya oke disini 4 dan disini k1 hoyerudin misalnya dan disini kita copy aja kita akan ngebuat ini menjadi 3 bagian oke disini 12 dibagi 3 itu adalah 4 dan kita akan lihat hasilnya itu seperti apa oke nah disini akan ada 3 bagian hoyerudin hoyerudin ini adalah dari grid system nah tujuannya buat apa sih ini grid system ini misalkan disini ada table dan disini ada form nah supaya ngebuat 2 bagian ini gimana caranya nah disinilah peran dari grid system itu sendiri oke mudah-mudahan ini bisa dipahami dan kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf nah untuk itu untuk sekarang saya udah ngebahas tentang grid systemnya nah sekarang saya akan coba ngebuat sebuah table terlebih dahulu buat buat user interface dari aplikasi yang mau kita bangun kita akan coba membuat CRUD dari aplikasi dari framework code integer ini ini oke itu dulu nanti di video selanjutnya kita akan masuk ke tahap development mb dan